Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi anjalalquran Surah 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 bro Ini mukanya mau ceramah ini Oke 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 Ini saya pakai kipas angin ya Jadi ada seperti suara pesawat terbang Jadi gak apa-apa gak sedikit noise Oke Jadi sejak tahun berapa itu ya mas bro Sudah lama banget Setelah tahun 2000 itu saya punya speaker aktif ya Saya juga dulu penasaran sebenarnya Kenapa dinamakan dengan speaker aktif gitu ya Kenapa kok speaker bisa bunyi Kenapa speaker aktif kok bisa Kenapa dinamakan dengan speaker aktif gitu Ada juga amplifier yang lain gitu ya Nah kata aktifnya itu yang saya penasaran Hingga akhirnya sampai sekarang Saya sudah mempelajari ya Dari berbagai sumber Di internet Ternyata dinamakan dengan speaker aktif itu Memang karena di dalamnya itu sudah Complete terdapat rangkaian Seperti power supply, travel ya Kemudian ada amplifier dan ada speaker aktifnya Jadi kita tinggal colok aja Maka langsung bunyi gitu Nah kalau zaman sekarang Juga banyak ya Hanya istilah nama-nama Hanya istilah nama-nama Hanya berbeda Kalau yang munculnya kan Menurut speaker aktif itu kan Yang ada dua juga ya Speakernya Sudah ada Ton kotornya dan sebagainya Nah kalau yang mudah-mudahan sekarang kan Macem-macem itu kayak Boxnya sudah dari Plastik dan sebagainya Nah kemudian juga timbul lagi Pertanyaan bagi saya gitu Apa yang membedakan Antara speaker aktif Kemudian OCL, SOCL Kemudian ada Amplifier Kelas tipe ABC, DAP Dan sampai Z Kemudian saya juga lagi Saya punya Amplifier Polytron Dadul DAT Dan sebagainya Kenapa dinamakan dengan Seperti itu Nah kemudian Yang menjadi pertanyaan saya juga Sebenarnya Kalau di Speakernya aktif ya Satu box itu yang Saya tinggal memakai itu Sebenarnya dia itu menggunakan Topologi apa gitu ya OCL Apa kelas A Kelas B Kelas AB Kelas C Kelas D Kelas AD Dan sebagainya gitu Kemudian juga Ditambah dengan bahwa Amplifier saya itu Sudah rusak ya Sudah rusak Maksudnya Amplifier dan Sebagainya aktifnya gitu Maka akhirnya saya Membeli modul Speakernya aktif Untuk menggantikan modul yang lawas ya Saya punya ada itu Tapi Sudah saya tunjukkan Dulu di video berikutnya Kemudian Karena rasa Penasaran saya Sangat tinggi Dan Untuk mengantisipasi Nanti kalau Speakernya aktif saya Itu rusak lagi Saya bisa memperbaiki Akhirnya pun Modul Speakernya aktifnya Saya Operak Mas Pro Itu ada dua Yang aku Saya sudah pakai Untuk main PS Di sana Kemudian Saya juga Memberi modul OCL Ini sudah saya Buat rangkaian Dengan PCB Kabel Dari Pastor Seperti ini Pokoknya ini Sudah saya Operak Nah Setelah saya Delete Di rangkaiannya Bahwa Amplifier Speakernya aktif Ini Menurut saya Gak tahu Kalau yang menurut lain Itu Dia menggunakan Sistem OCL Mas Pro Jadi Rangkaiannya Itu sama persis Ya tidak sama persis Hanya Yang Yang saya amati Itu Yang Yang sama Itu bagian Yang menuju Ke Finalnya Ini finalnya Menggunakan TIP Semua ya Saya bahkan Sudah tuliskan Untuk sekemanya Yang OCL ini Tapi belum Sempat saya Rombak modif lagi Tapi untuk yang Speaker aktif ini Belum saya Modul ya Ini kitnya Belum saya Dengan berhasil Mulus saya tuliskan Makanya ini saya Pasar modif Oke Kenapa saya Berani menyimpulkan Bahwa ini adalah Speaker aktif ini Modulnya adalah Tipe OCL Seperti ini Pertama Dari Power supply Ya Ini power supply Kita menggunakan 12 volume 5 ampere Itu ya Kelihatan Enggak Nah 5 ampere Nah Jadi dia itu Menggunakan Tegangan Simetris Atau Penguat Min Dan penguat Plus Ada juga Groundnya Atau Istilahnya Yang mengatakan Push-Pull Yang kedua Dari Rangkaiannya Rangkaiannya Itu Saya Saya mengatakan Tipikal Tipikal Yang sama Walaupun Perbedaannya itu Misalnya Di tone Controller Ada yang menggunakan IC Ada yang menggunakan Ini Yang ini Model ini Menggunakan IC Ada yang menggunakan Hanya rangkaian Transistor Kita tahu bahwa Juga yang namanya IC itu Di dalamnya terdapat Ribuan Bahkan Jutaan Transistor Nah IC Dan Rangkaian Transistor Ini Fungsinya Menurut saya Sama Untuk Membentuk Sebuah Carakter Sound Atau Carakter Suara Yang Tiga Modifannya Modifan Baik Di Transistor Final Maupun Untuk Tone Control Itu Sama Intinya Hanya Ada Treble Middle Dan Bass Ada Kadang-kadang Tambah Sub Sedikit Disini Nah Itulah Tiga Alasan Yang Menurut Saya Bahwa Sebuah Modul Atau Kit Speaker Aktif Ini Adalah Merupakan Rangkaian OCL Kalau Kita Lihat Itu Di Modul Speaker Aktif Atau Kit Speaker Aktif Itu Terlihat Sangat Rumit Sekali Ada Empat Buah Transistor Itu Sebenarnya Hanya Merupakan Kit Yang Stereo Jadi Ada Kanan Ada Kiri Intinya Itu Sama Seperti Ini Kiri Kemudian Disini Kanan Cuma Seperti Itu Nanti Disini Ada Potensio Untuk Balance Jadi Kesimpulannya Kalau Kita Bisa Membuat OCL Otomatis Kita Bisa Membuat Modul Speaker Aktif Saya Pastikan Itu Ya Cuma Memang Oke Kalau Untuk OCL Ini Saya Sudah Fix Sudah Sempurna Saya Membuatnya Tapi Memang Untuk Kit Speaker Aktif Ini Saya Belum Berhasil Dengan Mulus Ini Pun Tadi Saya Coba Suaranya Terdengar Sedikit Lemah Dan Hanya Ngebas Hanya Basta Yang Bisa Dirupa Saya Kemarin Ada Sedikit Trouble Atau Keliruan Di Bagian Ton Kontrol Saya Agak Sedikit Menyepelek Saya Biasanya Sudah Mampu Untuk Merangkai Kembali Sebuah Rangkaian Yang Sangat Rumit Seperti Power Subway 12 30 Amper Nah Saya Dengan Begabah Itu Cuma Rangkaian Seperti Ini Saya Bisa Akhirnya Dengan Ceroboh Seperti Itu Saya Agak Sedikit Terjadi Miss Di Bagian Sininya Ini Jalur Input Ini Yang Dari IC Ini Ini Memang Percebakannya Cukup Pembutuhan Ketelitian Tinggi Tinggi Mas Mas Masalahnya Tentu Saya Puas Kalau Sudah Berhasil Merangkai Dengan Manual Seperti Ini Dengan Kabel Seperti Ini Kalau Hanya Tinggal Nyolder Sudah Ada Rangkaian Sudah PCB Saya Tidak Menemukan Sesuatu Disitu Istilah Kepuasan Borel Jadi Saya Lebih Dari Secara Kepuasan Tapi Saya Belum belum istilahnya apa ya belum mematapkan diri bahwa saya sudah fix dengan rangkaian ini ini terpaksa saya pasang kembali ini ya kemarin kalau kalian lihat di komunitas itu di youtube saya itu di komunitas itu sudah saya berbeda dengan rangkaian manual dengan kabel saya sambungkan prop komponen ternyata saya agak sedikit menemukan sedikit menemukan kesulitan di bagian percapangan ini ya ini saya agak miss disitu akhirnya saya pasang kembali seperti ini awalnya saya ingin memasang terbalik seperti ini tapi karena pertimbangan sesuatu akhirnya saya pasang di atas seperti ini lagi nah ini pun saya baru 70% lah yang menguasai untuk spekart aktif ini terutama untuk sebuah amplifier itu yang ingin saya sangat mendalami dan mantap itu adalah untuk bagian tone kontrolnya ya karena saya juga butuh untuk pengembangan-pengembangan amplifier gitar nantinya ya nah saya ingin mempelajari dulu tentang spekart aktif ini nah ternyata memang Tuhan belum mengijirkan saya untuk merakit dengan sempurna dengan BCP kabel untuk yang bagian tone kontrolnya mas bro kayaknya itu dulu ya yang ini saya sampaikan nah ini memang untuk yang bagian ini OCL nya ini belum ada tone kontrolnya jadi sekarang akan saya sambungkan dulu saya akan menggunakan dua buah speaker yang ini untuk bass saja karena memang ini terdengar lebih bass ya ini sebenarnya aslinya TIP 41 ya tapi yang di OCL ini saya pasangkan ke spekart aktif ini ya ini TIP 3055 dengan 2955 ya nah kemudian nah ini kan dicopot nah akhirnya saya punya satu TIP yang 31 kemudian yang ini yang PNP nya saya melakukan TIP 2955 jadi complang sebenarnya ini kita lihat seperti apa tapi yang jelas bahwa ini masih terdengar lemah untuk volumenya tapi bass nya cukup mantul yang ini ya ini saya ini aja lah saya beri nama ini untuk bass bass ini untuk middle nya itu ya oke akan saya pasang dulu ya itu mas bro sekarang sudah siap semua ya jadi saya menggunakan ini tralf volt 5 ampere saya menggunakan 12 volt dan semuanya baik OCL ini maupun speaker upgrade ini semuanya menggunakan sama 12 volt jadi saya paralel untuk input nya pun sama ya saya gabung ini saya paralel juga dengan input yang sama dari laptop jadi belum saya ini ya belum saya mau menggunakan mixer jadi saya paralel saja oke mas bro kayaknya sudah lengkap semuanya sudah siap semuanya sudah tidak yang kurang ini sekarang kita langsung aja coba ya oke ini langsung bunyi ini ya karena itu sudah on langsung bunyi ini harusnya ya 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 tutus 2 ini dia pernah sampai y recogn bayamъ jadi memang yang bawah masih volumenya masih lemah, masih lemah ya karena ini untuk sebenarnya aktifnya saya agar sedikit trouble mas bro tapi yang paling sudah bekerja dan yang paling keras volumenya memang yang ini ini yang dari OCL ini yang dari OCL ini belum menggunakan tone control volume jadi masih menggunakan manual dari sini untuk volumenya oke mas rauh sebentar itu dulu ya untuk kali ini nanti untuk ini yang gloss paper aktifnya akan saya update lagi biar ini biar bassnya lebih kenceng lagi ya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh